Pemirsa pakar hukum Tata Negara Rafli Harun memenuhi panggilan dari penyidik Direkturat Tindak Pidanasi Berbaris Krim Polri untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan ujaran kebencian dan juga yang menjerat Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Rafli diperiksa terkait dengan konten wawancara dengan Gus Nur yang berisi dugaan penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama. Penyidik Direkturat Tindak Pidanasi Berbaris Krim Polri memanggil ahli hukum Tata Negara Rafli Harun untuk dimintai keterangan terkait konten wawancaranya bersama Gus Nur. Isi dalam wawancara tersebut dianggap berisi penghinaan terhadap Ormas Nahdlatul Ulama NU. Rafli merupakan sosok yang mewawancarai Gus Nur terkait pendapatnya atas kondisi organisasi NU saat ini. Dalam video wawancara berdurasi 29 menit yang ditayangkan di kanal media sosial milik Rafli Harun tersebut, Gus Nur menyampaikan jawaban atas pertanyaan Rafli yang kemudian dianggap sebagai penghinaan dan ujaran kebencian. Gus Nur mengumpamakan NU sebagai bus umum dengan sopir yang ugal-ugalan. Sementara itu Rafli Harun menganggap tidak ada permasalahan dari sisi konten wawancara dengan Gus Nur. Rafli menilai pernyataan tersebut merupakan kritikan semata. Rafli juga menjelaskan bahwa konten video tersebut telah dievaluasi sebelum diunggah dan disetujui oleh kedua belah pihak. Jadi begini, kontennya itu kita tidak boleh mencacut ya. Konten kan masih dalam proses penyidikan. Itu konten ya. Jadi jangan ada seolah-olah bahwa kontennya itu sudah pasti bersalah. Yang kedua, saya itu di-telepon tanggal 12 Oktober. Gus Nur. Saya panggilnya Gus Nur ya. Orang lain-orang lain yang saya tidak tahu. Tapi saya panggilnya Gus Nur untuk mengajak yang namanya kolaborasi. Kolak istilah. Kalau YouTuber itu biasa yang menggunakan kolak. Kenapa begitu? Ya saya kira Apple-to-Apple saja. Karena subscribernya dia itu sudah 500 ribu lebih. Subscriber saya juga 600 ribu. Jadi dalam dunia per-youtube-an biasa itu namanya kolabs. Dan terjadilah interview itu. Dan kalau kita lihat interviewnya kan tidak hanya bicara soal yang dipermasalahkan. Sebelumnya Gus Nur telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan ujaran kebencian atas pernyataannya dalam dialog tersebut dan ditahan di urutan barai skrim Polri sejak 24 Oktober lalu. Gus Nur disangkakan melanggar sejumlah pasal. Yaitu pasal 45A ayat 2 jungto pasal 28 ayat 2 tentang informasi dan transaksi elektronik. Serta pasal 310 KUHP, pasal 311 KUHP dan pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa negara. Tirta Wijaya Nusantara TV melaporkan.